Intro Halo rekan-rekan 5TV, berjumpa lagi dalam Liputan 5 News Bagaimana nih kabarnya? Semoga baik-baik saja ya Memasuki bulan Agustus, tentunya kita sangat antusias dalam menyambut kemerdekaan Republik Indonesia Nah, di tengah pandemi saat ini, pemerintah Provinsi Kota Tanggerang Selatan menghimbau kepada warganya yang ingin menyelenggarakan perlombaan untuk menyambut kemerdekaan Republik Indonesia dengan berbagai peraturan dan protokol kesehatan yang berlaku Lantas, bagaimana protokol kesehatan yang diterapkan? Berikut liputan selengkapnya Halo rekan-rekan 5TV, saat ini saya sedang berada di Jalan Porenta 2 Pondok Betung Tanggerang Selatan, di mana tepat di belakang saya merupakan lahan atau area yang akan dipergunakan untuk perlombaan demi memeriahkan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-75 Namun, di tengah masa pandemi COVID-19 seperti ini, terdapat beberapa protokol kesehatan yang harus diperhatikan oleh para pihak penyelenggara maupun para peserta Lantas, peraturan dan perubahan apa saja yang harus mereka taati? Berikut liputan selengkapnya Kegiatan perlombaan pada saat 17 Agustus sudah menjadi agenda wajib bagi masyarakat Indonesia guna untuk menyemarakan hari kemerdekaan Namun, di tengah masa pandemi ini, pemerintah kota Tanggerang Selatan menghimbau untuk menerapkan protokol kesehatan seperti menjaga jarak, membatasi jumlah peserta, dan juga menghindari perlombaan air dan panjat pinang Hal ini diterapkan oleh pihak penyelenggara perlombaan di Jalan Porenta 2 Pondok Betung Tanggerang Selatan di mana mereka tetap mengadakan kegiatan perlombaan tersebut dengan mengikuti anjuran yang diberikan yaitu memenuhi protokol kesehatan yang berlaku Sebelumnya memang dari Panitia Tarantana di AP kita ketika mereka mau mengadakan acara 17 Agustus saya sudah mengingatkan hal-hal apa yang perlu untuk melakukan kegiatan ini Pertama, yang paling utama memang harus ada dari pemerintah daerah makanya mereka mencari searching di internet bahwa Pemkot Kota Tangsel membolehkan untuk mengadakan acara 17-an buat anak-anak cuma harus mengikuti sesuai dengan protokol kesehatan jadi kita tetap menggunakan standarnya anak-anak itu menggunakan masker terus anak-anak juga dari Panitia juga menggunakan alat untuk pendeteksi suhu terus menyediakan cuci tangan dan sanitizer dari pihak Panitia sendiri itu menyediakan dua tempat cuci tangan terus juga kita selalu mengingatkan untuk pakai masker dan sebelum perlombaan dimulai, kita cek suhu peserta dulu kalau suhunya di atas 37 peserta tidak bisa ikut lomba atau kita suruh pulang ke rumah games makan kerupuk karena kan terlalu lama buka masker ya jadi kita tiadakan dan diganti game susun puzzle dalam kegiatan tersebut penyelenggara menerapkan beberapa protokol kesehatan seperti penyediaan tempat cuci tangan di dua titik yang berbeda melakukan pengecekan suhu tubuh dimana jika lebih dari 37 derajat peserta tidak diperkenankan untuk mengikuti lomba dan mewajibkan peserta maupun pihak penyelenggara menggunakan masker lomba yang diadakan pun terbatas guna untuk mempersingkat waktu kegiatan namun sayangnya masih terdapat satu lomba yang melanggar protokol kesehatan yang berlaku dimana lomba tersebut berhubungan dengan air yang dikhawatirkan menjadi sumber penularan virus demikian laporan yang dapat saya sampaikan selamat hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-75 dan selalu jaga kesehatan saya Denisa Budi beserta kru yang bertugas melaporkan untuk 5TV 5TV di Kreatif baiklah rekan-rekan 5TV demikian liputan yang saya sampaikan jangan lupa untuk tetap mematuhi peraturan yang dianjurkan dan tetap jaga kesehatan ya saya Nadia Febiana melaporkan untuk 5TV 5TV, be kreatif selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati